Hai, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Saya Pastor Wiesel Antuni sekali lagi bersama Anda dalam pelajaran Sekolah Sabat setiap hari. Hari ini selasa 19 Mac 2019, kita masih dalam pelajaran yang ke-12 dalam siri pembelajaran Sekolah Sabat mengenai buku Wahyu. Lajuk pelajaran kita hari ini adalah Siapa binatang merah ungu itu? Wahyu 17 ayat 3. Ayat kemarin yang kita sudah baca menggambarkan binatang merah tua yang itu dalam persamaan ciri-ciri dengan binatang yang keluar dari dalam laut Wahyu 13 yang kita sudah pelajari dalam pelajaran yang lalu. Dia ini, binatang ini berperang melawan dengan umat Tuhan dan mengalahkan mereka. Boleh lihat dalam ayat ke-5 sampai ke-7 Wahyu 13. So, penganyai yang terdahulu ialah yang menyebabkan wanita itu melarikan diri ke Padanggurun selama 1260 tahun. Bermula 538 sampai 1798. Kita sudah lihat ini dalam Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Dan zaman ini, sehari-hari, zaman ini ke-Kristianan sedang mencapai persepahaman antara Roma dan Protestan. Gereja-gereja-gereja Kristian mau bersatu di seluruh dunia. Itu sebabnya ada pertemuan ekumenikal yang diketuai oleh pemimpin gereja Roma. Oleh bagaimanapun, harus diingat bahwa sesuai nebuatan, Penganyai yang pernah terjadi dahulu itu akan berulang kembali dengan keadaan yang lebih teruk. Lebih teruk lagi. Perhatikan Wahyu 17 ayat 18. Binatang merah tua itu dikenal sebagai yang telah ada namun tidak ada. Dan akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kebidasaan. Lihat baik-baik di sini. Perasaan ini adalah satu pemalsuan terhadap nama ilahi Yahweh. Yang disebut di dalam Wahyu 1 ayat 4 dan ayat 8. Mengatakan dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara-saudaraku, selain itu ia juga menunjuk kepada tiga fasa kewujudan Atau keberadaan binatang itu dalam sejarah. Binatang itu adalah dikatakan telah ada. Ia telah wujud pada masa lalu. Aktivitinya terdahulu berlangsung selama berapa? 42 bulan atau 1260 hari masa anubuatan. Wahyu 13 ayat 3. Jadi, yang kedua, tidak ada. Dengan lukanya yang parah, Wahyu 13 ayat 3, binatang itu tiba ke fasa ketidakwujudannya sekurang-kurangnya sebagai penindas. Pada tahun 1798. Ia telah hilang dari dunia untuk beberapa waktu, namun ia bertahan hidup. Akhirnya, dengan penyembuhan luka parah itu, binatang itu akan hidup kembali dengan kemarahan keiblisannya yang dasar. Wahyu 17 menggambarkan binatang dalam Wahyu 13 ayat 1-8 pada masa penyembuhan luka parahnya. Jadi, di atas binatang yang sudah hidup kembali inilah di mana babel pelacur itu duduk. Apa yang saya lihat di sini adalah pengertian yang sangat ketara bahwa pemimpin gereja Roma, gereja Roma bukan saja berkuasa dalam bidang keagamaan, tetapi dalam bidang politikal dunia. Elin Juwaid ada mengatakan seperti ini. Biarlah penentangan timbul, biarlah ketaksuban dan tidak bertoleransi berayun kembali. Biarlah penganyayaan menyalah, supaya hati yang setengah-setengah dan munafik akan goyang dan menyerahkan iman mereka. Tetapi, orang Kristian sejati akan teguh seperti batu. Imannya lebih kuat, harapan lebih cerah, berbanding ketika berada pada masa kemakmuran. Great Controversy, page 602. Saudara-saudara, apa amaran yang harus kita ambil dari kata-kata Elin Juwaid ini? Kita lihat dari sudut positif ayat ini, jika kita tidak memperkuatkan iman kita di dalam Tuhan sekarang ini, maka kita di dalam risiko kehilangannya pada waktu keseparan nanti. Tetapi, ingat saudara-saudara, mereka yang sudah berusaha mendekatkan dirinya dengan Tuhan, walau dalam aniaya, mereka tetap teguh dalam iman yang tak tergoyahkan. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati Anda kemanapun Anda berada sepanjang hari ini. Amin.